Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Eko Aditya dan kali ini kita akan membahas kenapa alpukat sulit berbuah baiklah di depan saya ini ada sebuah pohon alpukat pohon alpukat ini sudah berhumur hampir 5 tahun dan di umur 5 tahun alpukat ini baru mulai berbuah nah itu juga membuat saya bingung kenapa alpukat yang sudah berumur 5 tahun baru mulai berbuah sedangkan pembibitan dari sambung kucuk dan di sekitar sini juga ada alpukat yang berumur sama tetapi sudah berbuah jauh sebelum ini ketika umur 3 tahun yang lainnya sudah berbuah nah disini saya akan membahasnya teman-teman disini juga pasti pernah mengalami ketika teman-teman menanam pohon alpukat ataupun teman-teman melihat pohon alpukat punya tetangga atau punya teman nah disitu teman-teman akan tahu itu ada pohon alpukat yang cepat berbuah dan ada yang sulit berbuah bahkan ada pohon alpukat yang tidak berbuah-berbuah sampai umur 7 tahun ataupun 8 tahun ada juga yang pohon alpukat yang berbunga tetapi tidak berbuah nah sebelum kita melanjutkan ke pembahasan terkait kenapa pohon alpukat itu tidak berbuah atau sulit berbuah nah disini ada sebuah pohon alpukat yang berumur sama seperti alpukat yang tadi tetapi dia sudah berbunga untuk kedua kalinya jadi perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman mau menanam alpukat baik secara dikebunkan ataupun tambulan pot teman-teman harus mengetahui dulu tipe bunga alpukat tersebut nah yang jadi kendala di kita sekarang ini ketika kita membeli bibit alpukat di tempat pembibitan atau secara pribadi ke orang yang melakukan persemaian alpukat nah kebanyakan mereka tidak tahu jenis dari tipe bunga yang mereka tanam nah jadi tipe bunga tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil dari panen alpukat nantinya apakah alpukat tersebut akan produktif ataupun tidak jadi setiap pohon alpukat mempunyai jenis bunga yang berbeda kita anggap saja bunga A dan bunga B dimana bunga A matang secara bersamaan nah untuk alpukat yang jenis ini itu tidak cocok ditanam dengan tambulan pot hanya cocok untuk dikebunkan nah untuk tipe bunga B bunga yang matang secara bersamaan itu cocok untuk ditanam dengan tambulan pot maupun dikebunkan nah untuk faktor selanjutnya adalah faktor alam faktor alam ini terdiri dari MDPL MDPL ini atau ketinggian ketinggian tempat alpukat yang kita tanam nah ini sangat berpengaruh karena setiap alpukat mempunyai karakteristik yang berbeda ada alpukat yang cocok ditanam di MDPL tinggi ada juga yang di MDPL rendah ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas alpukat yang kita tanam selanjutnya adalah faktor matahari faktor matahari ini juga sangat berpengaruh karena ketika pohon alpukat itu ternaungi atau tertutup matahari itu pohonnya akan sulit untuk berbunga selanjutnya adalah faktor air nah ketika sebuah pohon alpukat kekurangan air biasanya dia akan stres nah dia akan malah muncul bunga ketika dia stres tetapi ketika dia memunculkan buah atau putih buah dan putih buah itu tersebut akan rontok angin akan membantu proses penyerbukan dari tanaman alpukat dan yang terakhir adalah faktor nutrisi nah ketika sebuah tanaman alpukat kekurangan nutrisi maka alpukat tersebut akan mudah terserang oleh hama penyakit ataupun jamur dan ini sangat berbahaya bukan hanya alpukat tidak berbuah tetapi alpukat bisa saja mati selamat menikmati selamat menikmati